Intro Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Akifahana Riyahawa Tim B1A1 19287 Kelas G 2019 Akan mempresentasikan PowerPoint Matau kuliah Kimia Fisika Jadi pertama-tama Pokok pembahasan Yang ingin saya presentasikan Yang pertama Ada materi dan energi Yang kedua adalah Sistem periodik unsur Yang ketiga ada ikatan ion Yang keempat ada ikatan kovalen Yang kelima ada ikatan Logam dan hidrogen Dan yang terakhir adalah ikatan Van der Waals Materi dan energi Jadi materi disini adalah Segala sesuatu yang memiliki Masa Materi terbagi atas dua Yaitu zat dan campuran Selain itu Zat disini itu terbagi menjadi dua Yaitu unsur dan atom Sedangkan campuran Ada yang dinamakan campuran homogen Dan ada yang dinamakan campuran heterogen Selanjutnya adalah Sifat-sifat materi Sifat materi terbagi atas dua Yaitu ada yang Berasal dari sifat fisika Dan ada yang berasal dari sifat kimia Jadi Sifat fisika disini itu Adalah perubahan Yang tidak menghasilkan Materi baru Tetapi Wujudnya yang berubah Sedangkan sifat kimia Disini adalah Sifat yang menghasilkan materi baru Ada pun ciri-ciri materi Yang pertama Fisika Yaitu bersifat sementara Tidak menghasilkan materi baru Yang berubah hanya wujud dan ukuran Sedangkan materi kimia Yaitu bersifat permanen Terjadi perubahan Susunan zat Yang disertai dengan adanya Gelombung gas Terbentuk endapan Warna suhu Dan menghasilkan zat baru Next adalah Energi Jadi Energi itu Adalah Suatu kemampuan Untuk melakukan usaha Nah Di dalam energi ini Terdapat hukum kegagalan energi Yang berbunyi Energi tidak dapat Diciptakan Dan tidak dapat Dimustahkan Tetapi Dapat berubah Dari bentuk satu Ke bentuk lainnya Misalnya Energi mekanik Menjadi energi listrik Energi listrik Menjadi energi cahaya Dan lain-lain Selain itu Macam-macam energi itu Seperti energi kinetik Yaitu Energi yang dimiliki Suatu materi yang bergerak Energi potensial Yaitu Energi yang dikandung Suatu materi Berdasarkan Tinggi rendah Kedudukannya Yang ketiga Ada energi panas Yaitu Energi yang ditimbulkan Karena adanya Gerak partikel Dan yang terakhir Ada energi cahaya Yang dimiliki oleh Gerak foton Elektromagnetik Selanjutnya Sistem periodik Unsur Bisa dilihat sendiri Ada beberapa Ahli yang Mengelompokkan Sistem periodik ini Berdasarkan Sejarahnya Masing-masing Salah satunya Adalah Unsur Berdasarkan Triade De Brolener Jadi pada tahun 1829 Ini Johan Wolbach Doblener Doblener Membagi Unsur Dalam Kelompok-kelompok Yang terdiri Atas Tiga Unsur Yang memiliki Sifat sama Makanya Pada Unsur ini Dinamakan Unsur Triade Yang kedua Ada Pengelompokan Unsur Berdasarkan Meyer Dan Mendelef Nah Pada tahun 1969 Julius Lothermeyer Di Jerman Dan Dimitri Vonik Mendelef Di Rusia Masing-masing Mengumumkan Sistem pengelompokan Unsur-unsur Yang lebih Sempurna Mendelef Menyusur Unsur-unsur Menurut Kenaikan Masa Atom Relatifnya Dari kanan Dan Dari atas Ke bawah Dan yang terakhir Ada sistem Periodik Modern Nah Pada tahun 1913 Seorang ahli Fisika muda Berkebang saat Inggris Henry Musley Menemukan Hubungan Antara atom Dengan Frekuensi Sinar X Yang dihasilkan Dari penembakan Unsur tersebut Dengan elektron Berenergi Tinggi Dengan Beberapa Pengecualian Musley Menemukan Bahwa Nomor atom Meningkat Seiring Dengan Meningkatnya Maksa atom Berdasarkan Kenyataan Ini Musley Memodifikasi Sistem Periodik Mendelef Dan menghasilkan Sistem Periodik Modern Yang dikenal Jadi Sekarang Ini Selanjutnya Ada dinamakan Ikatan Ion Jadi Ikatan Ion Ini Adalah Perpindahan Elektron Dari Satu atom Ke atom Lainnya Jadi Ikatan Ion Ini Terbentuk Antara Atom Yang melepaskan Elektron Dengan Atom Yang menangkap Elektron Ada Ada Beberapa Sifat Sifat Dari Ikatan Ion Ini Salah Satunya Adalah Dalam Bentuk Padatan Dia Tidak Dapat Mengantarkan Listrik Karena Partikel Partikel Ion Terikat Kuat Padat Kisih Kesehingga Tidak Ada Elektron Yang Bebas Bergerak Selanjutnya Ada Ikatan Kovalen Ikatan Kovalen Adalah Ikatan Yang terjadi Akibat Pemakaian Bersama Elektron Oleh Dua Atom Ikatan Kovalen Terbentuk Diantara Dua Atom Yang Sama Sama Ingin Menangkap Elektron Ada Macam Ikatan Kovalen Yang pertama Ikatan Kovalen Nonpolar Yang Terdiri Atas Ikatan Tunggal Dan Ikatan Rangkap 2 Yang Kedua Ada Ikatan Kovalen Rangkap 3 Yang Ketiga Ada Ikatan Kovalen Polar Dan Yang Terakhir Ada Ikatan Kovalen Koordinasi Jadi Sifat Ikatan Kovalen Ini Yang Pertama Titik Didih Rendah Yang Kedua Mudah Menguap Yang Ketiga Tidak Dapat Larut Dalam Air Tetapi Larut Dalam Pelarut Organik Yang Ketiga Yang Keempat Tidak Dapat Menghantarkan Arus Lipstrip Materi Selanjutnya Adalah Ikatan Logam Dan Ikatan Hidrogen Ikatan Logam Ini Adalah Ikatan Yang Terbentuk Akibat Penggunaan Bersama Elektron 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 Valensi Antara Atom Atom Logam Contohnya Logam Besi Seng Dan Perang Sedangkan Ikatan Hidrogen Adalah Gaya Tarik Antar Molekul Yang Terjadi Antara Atom Hidrogen Yang Terikat Dengan Atom Sangat Elektronegatif Dan Pasangan Elektron Bebas Dari Atom Sangat Elektronegatif Lainnya Ada Sifat Logam Sebagai Berikut Yang Pertama Memiliki Konduktivitas Ternal Dan Listrik Yang Tinggi Yang Kedua Berkilau Dan Memantulkan Cahaya Yang Ketiga Dapat Ditempah Dan Yang Terakhir Memiliki Variasi Kekuatan Ada Ciri Ikatan Logam Yang Pertama Atom Atom Logam Bisa Diibaratkan Seperti Bola Pimpong Yang Terjajal Rapat Satu Sama Lain Yang Kedua Atom Logam Memiliki Sedikit Elektron Valensi Sehingga Sangat Mudah Untuk Dilepaskan Dan Membentuk Ion Positif Yang Ketiga Mobilitas Elektron Dalam Logam Sedemikian Bebas Sehingga Elektron Valensi Logam Mengalami Suatu Dekolisasi Yaitu Keadaan Dimana Elektron Valensi Tersebut Tidak Tetap Pada Posisinya Pada Satu Atom Tetapi Senantiasa Berpindah Pindah Dari Satu Atom Ke Atom Lainnya Dan Yang Terakhir Elektron Elektron Valensi Tersebut Berbaur Membentuk Awan Elektron Yang Menyelimuti Ion Ion Positif Logam Nah Kita Sampai Pada Materi Terakhir Yaitu Ikatan Van der Walls Jadi Ikatan Van der Walls Ini Adalah Ikatan Yang Dimiliki Oleh Gas Gas Melia Yang Mengalami Proses Kondensasi Ikatan Van der Walls Ini Cenderung Lebih Lemah Dibanding Ikatan Ion Kovalen Dan Logam Ada Faktor Faktor Dari Ikatan Van der Walls Ini Yang Pertama Jumlah Elektron Dalam Aton Yaitu Makin Besar Ukuran Aton Makin Besar Jumlah Elektron Maka Makin Jauh Elektron Terluar Yang Kedua Ada Bentuk Molekul Bentuk Molekul Ini Adalah Bentuk Memanjang Atau Tidak Bulat Lebih Mudah Menjadi Dipol Yang Ketiga Ada Kepolaran Molekul Jadi Disini Kepolaran Molekul Semakin Kecil Kepolaran Molekul Maka Gaya Van der Wall Juga Semakin Kecil Yang Terakhir Ada Kenaikan Titik Didi Nah Gaya Van der Wall Ini Terjadi Akibat Yang Pertama Dipol Terinduksi Yaitu Polar Dengan Non Polar Yang Kedua Dispersi London Yang Non Polar Ditambah Non Polar Yang Ketiga Ada Dipol Permanen Yaitu Polar Ditambah Polar Jadi Ada Beberapa Jenis Kepolaran Molekul Yang Pertama Interaksi Ion Dipol Yang Kedua Interaksi Dipol Dipol Dan Yang Terakhir Ada Interaksi Ion Dipol Demikian Video Presentasi Saya Jika Ada Kesalahan Kata-kata Mohon Dimaafkan Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Terima Kasih